Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten dan bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Angin kencang ratusan rumah mengalami kerusakan. Kesal disuruh mencari kerja suami adiaya istri dengan kayu. Seorang ibu rumah tangga warga desa Sukatani Kecamatan Susoka, Kabupaten Tanggeran menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh sunar di suaminya sendiri. Korban nyaris tewas akibat dianiaya menggunakan batang kayu. Perbuatan ini terjadi karena pelaku tersinggung dengan perkataan sang istri yang memintanya mencari pekerjaan. Akibat kejadian ini korban menerima 12 jahitan di kepala karena luka sobek. Selain itu lengan korban juga jadi sepatah karena menahan kerasnya pukulan batang kayu yang dihantamkan pelaku. Ironisnya perbuatan pelaku dilakukan di depan anak pertamanya yang masih berusia 9 tahun. Usai menganiaya pelaku melarikan diri. Amat saya di omong lagi, omong lagi, suruh kerja. Tapi dianya, ntar kata dia, ntar-ntar aja. Kan kita kan punya anak dua pak. Tapi memang sehari-hari biasanya kerjanya apa bu? Bor, kurang air, itu juga kadang ada, kadang enggak. Serabutan lah ya. Pelaku akhirnya ditangkap polisi. Motif pelaku menganiaya istrinya karena masalah ekonomi. Pelaku dan korban sudah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing berusia 9 tahun dan 9 bulan. Sebelumnya memang sehari sebelumnya, tanggal ini hari Kamis, antara korban dan pelaku sudah ada cetok ngulut dan puncaknya hari Jumat. Berjadilah luapan emosi sehingga pelaku seportal memukul korban yang merupakan istri sirinya berkali-kali sehingga korban mengalami luka bocor di kepala dan membar di tangan. Kini pelaku sudah mendekam di sel tahanan Polsek Cisoka. Atas perbuatannya pelaku dicerat pasal 351 ayat 2 KUHP dengan acaman kurungan di atas 5 tahun. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Kabupaten Tangkera. Rumah makan di Jalan Taman Cilegon Indah Kelurahan Sukma Jaya Kecamatan Jombang setiap harinya selalu didatangi pecinta kuliner. Di tempat ini para pecinta kuliner dapat menikmati hidangan daging olahan kambing muda seperti sate, tongseng, dan sop. Di tempat ini juga ada satu menu yang terbilang unik yakni sate kambing muda yang sajiannya menggunakan hot plate atau nampan panas. Selain unik, sate hot plate kambing muda ini punya cita rasa yang tak kalah dari sate kambing biasanya. Terlebih lagi sebelum dibakar dengan bara arang, sate ini terlebih dahulu direndam dengan bumbu rempah hingga matang. Selanjutnya, sate itu langsung ditepatkan di hot plate yang sudah dipanaskan. Penyajian sate kambing dengan nampan panas menciptakan sensasi rasa yang berbeda. Selain bumbu meresap, panas dari hot plate juga membuat daging lebih empuk dan bau kambing tidak menyengat serta menjaga makanan bertahan hingga lebih lama. Untuk mendapatkan dagingnya empuk, bahan dagingnya dipilih dari kambing muda yang berusia 5 hingga 6 bulan. Kalau di sini sate kambingnya itu enggak bau apek ya, kalau tempat-tempat lain itu agak bau apek. Terus di sini tuh teksturnya, dagingnya itu empuk banget, bumbunya kerasa, kerasa banget. Nah, kalau di sini tuh kita tuh enak, kayaknya dagingnya tuh tetap hangat aja karena penyajiannya itu pakai ini, apa? Hot plate. Sepnya itu Jawa Sunda, kebetulan konsernya tradisional supaya orang masyarakat Jawa dan Sunda bisa menikmati di sini. Kalau jadi yang menu andalanya apa sih? Menu andalanya di sini sate kambing muda sama pecak pandang. Selain itu ada lagi? Ada banyak di sini varianya, ada iga bakar, ada tengkleng, ada tongseng, terus ada ayam bakar, ada bebek bakar, dan pastinya itu bakal balik lagi kalau sudah mencoba ya. Rumah makan ini selalu didatangi oleh warga, terlebih lagi saat memasuki jam makan siang. Bahkan dalam satu harinya, sate ini bisa menghabiskan hingga 30 sampai 50 porsi di setiap harinya. Ariel Maranus dari Kolfredo melaporkan dari kota Ciregon. Dua warga Tangerang Selatan diketahui terinfeksi cacar monyet. Mengantisipasi bertambahnya jumlah penderita, Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan sudah menyiapkan ruangan isolasi khusus guna mengantisipasi adanya lonjakan pasien. Alur perawatan yang dilakukan oleh tim medis rumah sakit pun tak jauh berbeda saat pandemi COVID-19 lalu. Menurut Kepala Bidang Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan, jika pihaknya akan berkoordinasi dengan Laboratorium Kesehatan yang berada di Jakarta dalam menangani pasien yang terinfeksi cacar monyet. Pihak rumah sakit juga menghimbau masyarakat selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Bila mana menemukan adanya gejala yang merupai cacar monyet, segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Mirip dengan COVID. Yang pertama, akan kami periksa hal-hal yang sangat khas seperti nyeri tubuh, nyeri kesendi, demam, kemudian ada lesi seperti cacar air. Itu mudah menjadi faktor kecurigaan kami. Nah, ada pun faktor kecurigaan kami itu akan kami lakukan pemeriksaan lab yang akan kami kirim ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan yang ada di Jakarta. Bila hasilnya positif, akan kami lakukan perawatan isolasi. Seperti diketahui sebelumnya, satu warga Tangeran Selatan kini tengah menjalani perawatan medis di salah satu rumah sakit di Jakarta pasca terinfeksi cacar monyet. Sedangkan satu pasien lainnya kini masih menjalani perawatan serta isolasi mandiri di rumahnya dan keadaannya terus berangsum membaik dengan patawan intensif dari tim medis. Ariel Maranus dan Syabudi Natar melaporkan dari Tangeran Selatan. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya, Rusdi Molana, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!